selamat datang di youtube channel kami bu bagaimana kabarnya ibu semua semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbil alamin baiklah bu saya hari ini mau bikin bakso yang kenyal bahan-bahannya bu daging ayam setengah kilo daging sapi satu kilo bumbunya merica bubuk satu sendok gula satu sendok garam dua sendok bawang merah goreng tiga sendok bawang putih goreng dua sendok telur putih empat baking powder satu sendok kaldu atau roiko satu sendok ini tepung kanji delapan sendok ya bu baiklah bu cara-caranya baiklah bu cara-caranya kita ambil daging ayamnya sedikit daging sapinya sedikit kita campur bumbunya bawang putih kita masukkan sedikit bawang merah kita masukkan gula sedikit garamnya nanti bu kalau sudah kita blender baru masukkan garam ya bu ya caranya begini maaf ya bu saya pakai choppernya kecil enggak punya processor yang besar kalau udah kita giling setengah gilingan bu kita campurkan garam terus kita giling lagi ya bu ya ini lakukan sampai habis ya bu ya ini bu saya tidak pakai es batu karena ini dagingnya sudah saya masukin di freezer bu ini ini jadi saya tidak pakai itu bu ya tidak pakai es batu karena dagingnya sudah membeku terus saya ini bakso itu belajar dari tukang bakso abang-abang di Indonesia bu ya ini lakukan sampai selesai bu ya garamnya itu katanya kalau udah setengah gilingan baru dimasukkan garamnya itu bu kalau udah setengah gilingan itu kita masukkan garamnya bu terus kita giling lagi sebentar bu ya jangan terlalu lama nanti kalau terlalu lama itu bakso nya tidak bisa kenyal bu begini bu udah begini aja bu terus langsung dikeluarin ini lakukan sampai habis ya bu ya setelah dagingnya digiling bu ini bumbu-bumbunya kita jadikan satu sama tepung tapioca atau tepung kanji kalau enggak ada tepung kanji bisa diganti tepung satu kalau enggak ada tepung satu bisa diganti tepung kentang kalau enggak ada tepung kentang juga bisa diganti tepung konflor bu ya konflor eh tepung maizena ya bu ya pakai tepung maizena juga lumayan nah begini bu setelah itu telur kita masukin langsung ke sini bu ya nanti tepungnya kita masukin sedikit-sedikit bu ya setelah putih telurnya kita campur bu ya kita masukkan tepungnya sedikit-sedikit bu ya biar enggak ngerindil bu ya kita melakukan ini sampai habis bu ya begini diuleni begini bu ya oi dingin itu dagingnya dingin bu soalnya kan itu udah beku dagingnya tak bisa giling begini lakukan sampai selesai bu ya kita uleni begini bu selama lima menit sampai tercampur dengan rata bu ya tepung tapioca-nya begini terus kita coba begini bu kalau udah selama lima menit bu terus coba kita begini baru kita bikin bulatannya begini bu baru kita cetak bu ya mari kita ke dapur mari kita ke dapur bu ya setelah diuleni sampai rata bu betul-betul rata terus kita cetak pakai sendok begini bu ya ini lumayan bu asalnya udah saya coba tadi lumayan kenyal untuk persediaan bulan ramadhan bu jadi tinggal nyampurin ke sayuran tinggal nyampurin ke mie goreng tinggal bikin kuahnya dan ini dilakukan sampai selesai bu ya setelah mengapung begini kita angkat ya bu ya jadi tidak usah nungguin airnya mendidih ini saya pakai api kecil bu ya pakai api kecil jadi biar matengnya sampai ke dalam bakso yang bagus bu ini akar mental ke atas kayak itu loh bu bola ini begini kayak bola gitu bu ya ini lakukan sampai habis bu ya begini ini bagus bu ini kenyal ini bu hasilnya bu dengan daging satu setengah kilo itu bisa mencapai hasil yang bagus itu seratus enam puluh kira-kira bu bisa lebih kalau itu bulatannya kecil ini bulatannya sedang bu ya bu silahkan dicoba ya bu apabila ibu suka dengan video kami silahkan like, comment, share and subscribe my channel ya bu and click the bell icon akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati